Halo, kembali lagi bersama saya Reza Prasetya. Di sini saya selaku Technical Advisor dari PT Sinex Metrodata Indonesia. Di sini saya ingin mencoba menjelaskan, sedikit menjelaskan mengenai Operation Helpdesk and Monitoring with Citrix Director. Di sini kita bisa melihat menggunakan Citrix Director, kita bisa memonitor server farm Citrix kita. Oke, tanpa menunggu lama lagi, mari kita mulai. Pertama kali kita masuk dulu ke Citrix Director dengan cara mengakses ke Nah, dari situ kita akan diarahkan ke login page dari Citrix Director. Di sini kita memasukkan username, password, serta domain dari user yang memiliki hak akses terhadap Citrix Director. Entah itu administrator atau untuk ID helpdesk-nya itu sendiri. Oke, setelah kita memasukkan username, password, dan menentukan domain-nya, lalu kita klik logon. Nah, di sini kita akan melihat tampilan dashboard awal dari Citrix Director. Di sini kita bisa melihat secara garis besar ada jumlah connection fail. Lalu kita bisa melihat berapa jumlah connection yang gagal. Lalu kita bisa melihat jumlah session connected, current session connected yang sedang berlangsung. Ada berapa jumlahnya, di sini ada tiga. Lalu kita bisa melihat average logon duration atau rata-rata dari waktu logon. Di sini kita melihat, di sini 12 detik. Lalu, apabila kita ingin melihat lebih detail, kita bisa mengklik di antara mereka. Lalu di sini saya masuk ke detail dari session connected sekarang. Di sini kita bisa melihat, kita bisa melakukan filter melalui, berdasarkan view, ada berdasarkan machine-nya, session-nya, atau connection, kita bisa lihat. Kita bisa pilih, lalu kita ingin filter berdasarkan apa? Session yang aktif. Di sini kita bisa lihat, berdasarkan session aktif filter-nya. Lalu kita bisa melihat session control. Nah, ini ada nama user yang terkoneksi. Ini nama-nama user yang terkoneksi. Session state, sekarang sedang, state-nya sedang seperti apa, sedang aktif. Start time mereka, service start time, bisa kelihatan dari tanggal, bulan, tahun, jam. Anonymous. Lalu end point-nya, mereka menggunakan end point apa? End point IP juga, mereka sedang terkoneksi melalui IP berapa? Hingga versi dari receiver-nya juga bisa terlihat. Mereka menggunakan receiver versi berapa? Apabila kita ingin melihat lebih detail, kita juga bisa melihat dengan cara mengklik username yang ingin kita lihat. Selanjutnya ini adalah in detail drill down dari connection failure. Jadi, jenis-jenis koneksi yang fail, kita bisa lihat. Berdasarkan time period, apakah satu jam terakhir atau bagaimana. Lalu, ini filter-nya berdasarkan jenis failure-nya, seperti apa, kita bisa lihat. Kita bisa lihat ini juga power control, maintenance mode, session control. Di sini kita bisa lihat user yang mengalami connection fail. Ini, lalu kita bisa lihat tipe koneksi yang fail-nya itu, tipe fail-nya itu seperti apa. Lalu, arasan, alasan dari fail-nya itu kenapa. Di sini connection time mode bisa kelihatan. Failure time-nya juga bisa kelihatan dari tanggal bulan, tahun, dan jam. Launch time, mereka pertama kali terkoneksi. Jam berapa, lalu putus jam berapa. Di sini 3 menit cedanya. Lalu, IP berapa yang mengalami fail connection. Ini juga bisa terlihat. Lalu, kita juga, apabila ada user yang mengalami masalah, helpdesk juga bisa melakukan search berdasarkan user, machine, atau endpoint agar bisa lebih go through lagi, lebih dalam. Melihat ini ada masalah apa yang dialami user. Nah, ini adalah contoh dashboard dari activity manager. Kita bisa melihat image name yang apa saja yang ada di dalam Windows ini, Windows 10. Lalu, CPU yang digunakan, memory yang digunakan, dan username-nya siapa saja. Kita juga bisa klik detail apabila ingin melihat lebih detail. Nah, ini detail dari activity manager. Kita bisa melihat ini banyak sekali. Ini parameter-parameter yang bisa kita lihat. Mulai dari prosesnya yang sedang berjalan. Ini image-nya. Terus, machine detail dari machine detail ini, kita masing-masing bisa lihat state-nya bagaimana, statusnya seperti apa, VDA version-nya bisa kelihatan juga, statusnya register, jumlah virtual CPU berapa, jumlah memory berapa, jumlah hard disk juga bisa terlihat berapa. Di sini juga kita bisa lihat session detail-nya yang aktif. Ini sedang aktif, receiver version-nya. Terus, sampai latensinya berapa. Ini bisa kelihatan. menggunakan endpoint IP-nya berapa, terus endpoint name-nya apa. Bisa kelihatan. Lalu, pola saya yang aktif apa saja juga bisa terlihat di sini. Lalu, di sini, melalui Citrix Director, kita bisa melakukan semacam remote atau mirror image dengan melihat apa yang sedang dilihat oleh user. Jadi, kita merequest untuk merequest remote access, tentu saja dengan persetujuan dari user tersebut. nanti ketika helpdesk melalui Citrix Director mengklik untuk meminta izin agar bisa melihat tampilan user, maka user memilih accept, dan ini akan tampil sesuai dengan apa yang ada di user lihat. Di sini, helpdesk bisa membantu melihat langsung tanpa harus berhancak dari tempat duduknya, tanpa harus menghampiri atau mendatangi user tersebut. lalu, ini juga, setiap user bisa terlihat mereka terkoneksi dengan grup apa saja, dengan mesin apa saja, kita bisa lihat dia memiliki aplikasi apa saja, dan apa yang sedang dibuka sama mereka. Ini bisa terlihat. Lalu, kita juga lihat ada capacity management untuk melihat trend dari server kita, apakah normal atau tidak. Di sini kita lihat trend dari koneksi sampai di sini ada desktop OS usage, server OS usage, hosted application usage. Terus kita lihat desktop yang mana yang mau ingin kita lihat, activity-nya, temperature-nya. ini kita lihat tampak stabil. Ini juga kita bisa lihat peak-nya itu berapa yang mengakses dari delivery group berapa, yang mana. Total instance, total launch, berapa kali di launch, dan total usage juga bisa terlihat. Lalu, ada fitur juga dari edge-side yang hanya dimiliki oleh Zen Desktop Platinum yang memiliki license Zen Desktop Platinum, tentu saja digabung dengan Citrix ADC Platinum agar bisa mengaktifkan fitur edge-side ini. Di sini kita bisa melihat secara historical Analisis Modeling dan Trending. Ini ada alert yang bisa kita custom juga. Ini kita bisa customisasi lagi. Ada HDX, kita bisa atur. Jumlah bandwidth yang sudah terpakai berapa, verage latency, semua terlihat. Ini ada grafiknya juga. Dan ini untuk detail alert-nya tadi. Apabila kita klik alert, di sini kita bisa memberikan notifikasi kepada admin apabila terjadi koneksi atau traffic yang terlalu tinggi pada server. Connection failure rate di atas 25% misalnya dengan interval berapa menit. Terus ini juga pass connection session, pick connection session, pick disk connection session, fail machine, desktop OS, server OS, average login duration, connection failure. Kita bisa lihat di sini kalau misalnya tidak wajar, kita bisa memberikan alert kepada adminnya. Oke, cukup sekian. Saya sudah mencoba untuk memperbagi mengenai bagaimana cara untuk memonitor menggunakan Citrix Director. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa lagi.